Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketika saat Allah mengkunci hati mereka ini Gisawah kelawan tutup yang tidak bisa dibuka Kecuali yang buka Allah sendiri Atas dasar kesadaran hatimu Untuk melepaskan semua apa yang menjadi keakuanmu tadi Tetap kedua mereka Bukti nanti Ketika kita merasa ilmu adalah ilmu kita Sok merasa alim diri kita Apabila itu hilang Dihilangkan Allah Atau dan atau Kita itu punya pengikut ribuan Akhirnya jadi setu gel Tidak susah aku Susah Sebab makanmu hartamu itu dari ngemis-ngemismu terhadap jamaah Jamaah Ketika jamaah gak ada Kekari setu gel Kekarilah kau Nelong soba Merana Memang merana Kalau gagal cinta Gagal cinta Mbak Ilmu Mbak Oke Kita habis Jadi orang kaya Orang kaya Dihormati orang Tetangga Pinjem uang Enggak adik Yang dikasihkan Uang perempuan Enggak Mesti uang lagi Lagi Pinjem satu juta Kembali juga hanya satu Satu juta Walaupun satu tahun Bukan uang perempuan Kalau uang perempuan kan Mana pak ya Satu juta Berarti Jadi satu juta Dua ratus Nah ini Kalau gak nyawur-nyawur Anaknya menjadi putu Ini nanti Putunya jadi putu lagi Weh sumpek Sampai itulah Bang Tedil Weh Ojo pisan-pisan Jenengan marung Noko Utang Bang Ted Tedil Ngerti bang Tedil Celurut Bang celurut Ya Allah Ya Karim Iman kita Umat Islam itu Sudah terlalu jatuh Pak Terlalu jatuh Hei coba Harta kita Asalnya itu Sangat tinggi Langsung Diancurkan Allah Dias Susah gak Susahmu itu adalah Siksa yang pedih Siksa yang pedih Lagi Saya mulai Akpol Ya Munggah Bahkan sampai Bintang satu Bintang dua Disikat Allah Jihet Gimana Ayo Rasani Tadi dihormati Semua Siap Siap Saya Ayo Gak susah hatimu Susah jiwamu Itulah Di dunia Sudah lihat Disiksa Allah Apalagi Besok Di akhir Wih Gitu aja Kita gak usah Ngomong Akhirat Ngomong di dunia Sudah tahu Makanya di dunia ini Kata Rasulullah Adunya Mazru'atul Akhirah Di dunia ini Laksana kau menanam Sesuatu Yang kau tanam Itu ada Tanaman dunia Atau tanaman Akhirat Terserah Anda Yang dimaksud Tanaman Akhirat Adalah Amalan Solihan Laku yang Bagus Laku yang bagus Laku yang Yang mana Laku yang Dibarengi hati Makrifat Pada Allah Itu Bos Yang dimaksud Amalan Solihan Itu Boon pak Ya Jadi itu Ayatnya Di dunia Sudah Sebagai Tanda Kalau kita Besok Di akhirat Juga Dimasukkan Raka Datin Raka Surga Akhirat Sekarang Sudah Bisa Dibaca Siapa Yang di dunia Sudah Sampai Pada Allah Sudah Ma'rifat Pastilah Dia akan Di dalam Surga Dan Barang siapa Ruhaniahnya Di dunia Belum Sampak Ma'rifat Allah Kembali Jangan 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 Harap Kau Bisa Kembali Ke Rahmat Allah Nggak Bisa Bos Apa Ya Mungkin Weng Wutah Isok Nujun Tujuan Nggak Mungkin Nggak Ya Allah Wa Malaikat Tahu Yusallu Na'lar Nabi Ya Ayuhalladina Amanu Sallu Alihi Wasallimu Faslimah Innallaha Sa'temene Allah Sesungguhnya Allah Wa Malaikat Tihi Lantiro Biro Mala Ekate Allah Iku Yusalluna Podo Uluk Salam Ini Yusalluna Itu Ada Yang Mengatakan Dimaknai Podo Mocho Salawat Nah Bahasa Saya Boleh Saya Terjemahkan Iku Yusalluna Podo Awe Rohmat Nah Podo Awe Syafaat Silakan Sopo Allah Dan Malaikat Innallaha Wa Malaikat Tahu Yusalluna Alen Nabi Mocho Salawat Awe Rohmat Sopo Allah Lan Malaikat Nang Kanjen Nabi Terus Ayuh Ayuhal Ayuhal Yusalluna Benar Terus Yang Ditanyakan Disini Adalah Bagaimana Salawat Allah Dan Malaikat Terhadap Kanjen Nabi Apakah Mocho Salawat Singkoyok Salawat Awad Diwikus Salu Ala Nabi Itu Terserah Terjemah Hal Ngeten Pak Tulung Yusalluna Manakala Anda Maknai Mocho Salawat Kalau Artinya Rohmat Saya Sepaham Allah Kasih Rohmat Terhadap Nabi Bentuk Rohmat Itu Apa Bentuk Syafaat Itu Apa Mengijin Muhammad Bin Abdillah Menjadina Nabi Itu Termasuk Rohmat Allah Mengijini Anda Bisa Untuk Sampai Bertemu Allah Itu Berarti Allah Memberikan Salawat Allah Memberikan Rohmat Terhadap Mu Sebab Orang-orang Yang Bisa Sampai Pada Tingkatan Arifin Tingkatan Ma'rifat Itu Karena Pertolongan Allah Allah Rasulullah Sendiri Mengatakan Ya Kalau Tidak Ditolong Allah Dari Nafsu Nggak Bisa Aku Mengalahkan Nafsu Yang Nafsu Itu Sesungguhnya Condong Mengajak Kejelekan Disitu Itu Rasulullah Orientasinya Disitu Kembali Pada Allah Lagi Jadi Bentuk Allah Memilih Muhammad Bin Abdillah Sebagai Rasul Atau Nabi Yang Terakhir Itu Bentuk Rohmat Bentuk Solawatnya Al Allah Terus Malaikat Solawati Malaikat Kanjeng Nabi Apa Itulah Bentuk Penyampaian Wahyu Dari Allah Ke Kanjeng Nabi Yang Yang Tidak Menyampaikan Itu Yang Menyampaikan Malaikat Jebril Dibentuk Solawati Para Malaikat Setuju Malaikat Kalau Muhammad Bin Abdillah Yang Dipilih Allah Sebagai Nabi Nabi Tidak Ada Nabi Setelahnya Nabi Akhir Zaman Nabi Akhir Zaman Malaikat Setuju Jadi Setujunya Itu Bentuk Rohmat Sama Dengan Sampen Ketika Saudara Sampen Itu Naik Jabatan Sampen Kasih Salam Selamat Mudah-mudahan Amanah Lagi Sama Dengan Itu Selamat Sudah Diangkat Menjadi Dirut Misalnya Kadang Tidak Cukup Berbahasa Ucapan Bahasa Tindakan Membawa Karangbunga Diletakkan Di depan Kantornya Lagi itu Ada Apakah Itu Sama Dengan Orang Mati Kita Kasih Bunga Bila Sama Sebetulnya Selamat Sudah Kembali Kepada Allah Mestinya Kita Kita Matur Suwernang Allah Ocok Musibah Terus Innalilahi Terus Ocok Kuduni Alhamdulillah Utawi Sekabai Puja Pujimu Ikulilah Mengkagungani Allah Yang Menaktirkan Saudara Kita Orang tua Kita Sudah Bisa Dipanggil Bertemu Allah Bertemu Allah Tapi Mengapa Kebanyakan Bersedih Ayo Itu Menunjukkan Kalau Iman Kita Belum Sempurna Belum Sempurna Apalagi Apalagi Masih Apa Dia Bisa Menghasilkan Terhadap Kita Ya Pentino Dia Selalu Ngasih Kita Sepuluh Juta Sepuluh Tuzah Ditinggal Ya Eman Kejuali Orang tua Sudah Mati Sudah Mati Sudah Tue Saya sering Alami Pak Saya sering Alami Anak-anaknya Datang Ke rumah Saya Wis Gak Wis Gak Bisa Memberikan Manfaat Blas Hari ini Ngeriwuk Ngeriwuk Nising Prok Nuyuh Prok Sumpek Sing Ramut Wistagus Bok Menawi Dipundut Kulo Ikhlas Saya coba Kok Umpama Itu Menghasilkan Kekayaan Besar Ya Diman-man Pak Gak Gitu Umumi Menungso Seperti Itu Berhubung Orang tua Kita Sudah Tidak Menghasilkan Harta Gak Bermanfaat Lunggu Kita Bahkan Kelas Barangkali Membawa Ilmu Tolong Dijabut Lagi Orang dulu Itu Dalihnya Seperti Itu Coba Kalau Menghasilkan Uang Banyak Pasti Diman-man Pak Mungkin Pasti Ingat Pak Orang tua Pengorbanannya Itu Tidak Seperti Anak Kita Ketika Saat Kecil Orang tua Ngeramut Kita Dibela Sampak Mati Udah Kita Tiap Hari Tiap Saat Selalu Digendong Disusui Jangan Sampak Mati Orang tua Kasih Sayangnya Sepanjang Masa Tapi Ketika Kita Orang tua Kita Sudah Tua Ole Ngeramut Pak Dulur Bitu Olean Ngerti Olean Ngeras Coba Oleat Ngeras Ngeramut Coba Kalau kita Teringat Waktu Kecil Kita Orang tua Kita Bagaimana Taruhan Nyawa Dia Sampak Kapanpun Ikuti Bawa Ketika Ketika Sudah Dewasa Kita Sudah Menikah Bahkan Punya Anak Gimana Orang tua Meng Apa Jelang Kematiannya Sudah Tua Kita Sebagai Anak Gergete Tidak Seperti Itu Itu Kebanyakan Kalau disini Insyaallah Tidak 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 Beda Kalau Ditinggal Wang tua Niku Tahun 90 Tahun 90 Tidak Tidak Tua Bahkan Posisi Saya Masih Ada Di Pondok Tidak Tahu Sedoneo Tidak Tahu 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 Sudah Ada Susulan Susulan Itu Tuhan 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 Jadi Pak Dari Pertanyaan Jendengan Allah Mengunci Terhadap Orang Orang Yang Menolak Ajaran Dini Nul Hak Itu Dengan Cara Kesenangan Dunia Itu Dibaikin Oleh Allah Jabatan Malah Didukur G C Yang bertambah sombong kita. Itu cara Allah untuk menyesatkan kita. Mengunci hati kita. Di belakang Bapak Kudus tadi. Ibu apa Bapak tadi? Barengkali ada yang masih. Satu kali saja. Biar tidak terlalu lama kita muncul. Kalau Grabak, Pitakon, Singkolo, Waw, Singkapatek jelas. Mungkin terkait masalah kholwat dia. Sudah ketemu tidak. Ketemu apa-apa. Tidak ada siapa-siapa. Kalau toh maksudnya seperti itu Bapak. Aku tanya. Kalau sudah tidak ada apa-apa. Terus apakah dirimu masih ada tidak? Dirimu makhluk. Kalau diri panjenengan itu sudah tidak ada. Itulah musyahadah. Itu berarti wusul sudah pada Allah. Kalau masih merasa diri jenengan ada. Walaupun selainnya sudah tidak ada. Maka itu panjenengan masih ada di murokobah. Masih ada dua. Ada Anda. Dengan ada Allah. Yang jenengan sembah. Sudah. Untuk yang terakhir tadi. Streaming Niki Live di rumah. Saratnya apa? Tidak ada saratnya Pak. Cukup terimalah apa keterangan nanti. Dasar Tauhid itu. Dengan imanmu. Jangan dengan akalmu. Taruh semua atribut-atributmu. Yang tadinya itu punya pangkat jadi pejabatlah. Taruh. Yang tadinya Anda merasa jadi kiai. Taruh. Yang merasa jadi ustaz. Tarun. Atribut itu. Yang merasa kaya. Tarun. Tarun itu maksudnya. Lepaslah. Imanmu yang menghadap. Makanya mengapa diistilahkan dalam haji dan umroh. Ketika kita tawaf. Itu kita tidak boleh pakai baju sing luar-luar biasa itu. Semuanya hanya pakai ikhram. Itu menunjukkan sudah tidak ada perbedaan. Suruh naruh. Yang tadinya merasa jadi orang kaya. Tarun. Lepasen. Begitu Pak. Jadi sama halnya dengan jenengan sasi romantun nanti. Sama halnya jenengan iku. Berangkat menuju dan bertemu Allah. Semuanya harus ditinggalkan. Mungkin itu Bapak Ibu hadirin jamaah. Rahimahkumullah. Apa yang bisa kami sampaikan. Barangkali banyak kekurangan. Mohon maaf. Dan mudah-mudahan menjadi satu ilmu yang bermanfaat. Bagi kita. Dan anak butuh kita. Ila yaumil qiyamah. Lahumul fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.